Peneliti georadar dari Institut Teknologi Bandung mendeteksi isi bawah tanah terkait informasi adanya bekas kerajaan Aceh di lokasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Gampengbande, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Pendeteksian kandungan bawah tanah tersebut dilakukan sepanjang hari Sabtu kemarin dengan melibatkan tiga anggota tim pendeteksi dan profesor dari ITB. Menurut Prof. Eng Teku Abdullah Sani, pendeteksian ini dilakukan dengan menggunakan Ground Penetrating Radar atau GPR, alat untuk mendeteksi objek yang terkubur di dalam tanah dan mengevaluasi kedalaman objek tersebut. Alat ini juga untuk mempermudah di dalam mendeteksi bekas kerajaan Aceh yang terkubur sejak ratusan tahun yang lalu. Teku Abdullah Sani menyampaikan tujuan dirinya melakukan penelitian di lokasi IPAL karena merasa prihatin mengingat banyak informasi bahwa di lokasi ini merupakan tempat bekas kerajaan Aceh sehingga perlu adanya informasi lanjutan terkait keberadaan kerajaan tersebut yang kini dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA. Tujuan hari ini sebenarnya kami itu punya perhatian saja terhadap komunitas, katanya mendengar bahwa di sini daerah bekas kerajaan Aceh. Wah ini luar biasa bukan? Karena bekas kerajaan Aceh kami mendengar dari berita di koran pun, di televisi ada bahwa kerajaan bekas kerajaan Aceh menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinjau. Ini sangat perhatian sekali, oleh karena itu kami punya perhatian, kami punya kesempatan pada kesempatan ini, saya segera buru-buru ke sini ingin melihat bagaimana sih realitasnya keadaan lapangan. Kami belum tahu sebenarnya, tapi baru kali ini datang melihat bagaimana keadaan sini, nanti gambaran selanjutnya saya akan konfirmasikan ke semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Setelah melakukan pendeteksian awal, butuh waktu dua minggu untuk menentukan hasil temuan tersebut, terkait isi dan kandungan bawah tanah yang diyakini milik bekas kerajaan Aceh masa lalu. Selanjutnya, hasil penelitian akan diserahkan kepada semua pembangku kepentingan di Aceh, seperti komunitas yang peduli terhadap sejarah Aceh dan pemerintah Aceh, untuk melakukan pemetaan lanjutan dan memindahkan lokasi tempat pembuangan akhir dari situs jagar budaya tersebut. Dari Banda Aceh, Ferdian Ananda, Kantor Berita Antara, mewartakan.